Sebelum lama ini ada yang bertanya kepada saya, benarkah nubuat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sebelum alam semesta? Tapi ada orang salah faham mengenai hadis ini, dikira ini ilmu Allah tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Al-imam taqiyuddin as-subki dan anaknya tajuddin as-subki. Begitu juga Imam As-Syuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Aneh, sungguh aneh. Banyak yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi Imam Ahlus Sunnah dan kitab-kitabnya tidak dia baca. Apa kata mereka di kitab-kitab mereka? Imam As-subki, Imam As-Syuti mengatakan, ini kuntu Nabi'yan, ini adalah ikhtisas. kekhususan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak usah salahkan siapa. Mungkin mohon maaf, kita sama-sama hadir hari ini, tapi kita masih merasa lebih tinggi dari orang yang di samping. Bagaimana Rasulullah akan menjenguk? Mungkin kita solawat, tapi solawatnya masih ada iming-imingnya. Solawatnya bukan karena cinta kepada Rasulullah. Solawatnya masih karena ingin bayar hutang. Solawatnya masih karena ingin anaknya lolos ujian. Solawatnya karena ingin naik pangkat. Allah maasalui ala aslinu salatan, tukta bihad duyun. Ya Allah, sampaikan solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat yang membuat hutang kami terbayar. Emang kalau tidak ada hutang, ente tidak solawat sama Nabi? Nabi sengaja, doa-doanya tidak dipakai ketika datang ke Taif. Seandainya Rasulullah mengatakan, Ya Rabb, hancurkan Taif. Hancur Taif. Tapi Rasulullah simpan. Ini baru disakiti sedikit langsung solawat. Allah maasalui ala aslinu salatan, tuhliku biha al-a'da. Tidak sabaran. Ya Allah, sampai ke solat ke Nabi Muhammad. Solawat yang bisa menghancurkan musuh. Ya salam. Nabi dulu tidak pernah begitu mengajari. Saudara-saudaraku yang makan Allah, belum lama ini ada yang bertanya kepada saya, benarkah nubuat Nabi Muhammad s.a.w. itu sudah ada sebelum alam semesta? Lalu saya menjawablah dengan hadis Imam Tirmidhi, bahwa Sayyidina Abu Hurara mengatakan, Qilali Rasulullah s.a.w. ada orang bertanya kepada Nabi, Mata kunta Nabiya? Wahai Rasulullah, kapan engkau diangkat menjadi Nabi? Lalu Nabi s.a.w. menjawab dalam beberapa versi, dan beliau mengatakan, Kuntu Nabiya? Aku telah diangkat jadi Nabi. Wa adam bain al-ruh wal-jasadi. Adam masih ruh, antara ruh dan jasad. Tapi ada orang salah faham mengenai hadis ini, dikira ini ilmu Allah tentang kenubuatan Nabi Muhammad s.a.w. Kalau begitu, saya jadi dosen, saya jadi guru, para kiai, para habaib, beliau menjadi ulama' sekarang, ilmunya sama, pengetahuan Allah mengenai keberadaan mereka, sama dengan nubuat Nabi. Kalau begitu, untuk apa Nabi mengatakan, Kuntu Nabiya? Oleh karena itu, jauh-jauh hari, di abad ke-8 Hijriya, Al-imam Taqiyuddin As-Subqi, dan anaknya, Ta'juddin As-Subqi, begitu juga imam As-Siyuti, dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, aneh, sungguh aneh, banyak yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi imam Ahlus Sunnah, dan kitab-kitabnya tidak dia baca. Apa kata mereka di kitab-kitab mereka? Imam As-Subqi, Imam As-Siyuti mengatakan, ini kuntu nabiyyan, ini adalah ikhtisas, kekhususan dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Jika bukan, maka nubuat beliau sama dengan nubuat Nabi Adam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW, yang menceritakan kisah Nabi Adam? Hadis Imam Hakim dan beliau sahihkan, ketika Nabi Adam terusir dari surga, lalu beliau minta ampun dengan bertawasul, menyebut Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan, bihaqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan Muhammad, Ya Allah, faghfir lana, maka ampuni kami. Maka turunlah pertanyaan Allah kepada Nabi Adam, sedangkan Allah maha tahu jawabannya. Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Begitulah Allah berbahasa basi dengan kekasihnya. Maka munajat bahasa basi ini, bukan berarti memberitahu, menceritahu, tapi itulah kemesraan antara Allah dengan para Nabi-Nya. Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Apa jawaban Sayyidina Adam? Ya Rab, ketika dulu aku di surga, aku mendongakkan kepala ke atas, ternyata di arasmu, dan di tiang-tiang arasmu tertulis, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Adam belum ada, langit bumi belum ada, aras Allah ciptakan, langsung ditulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu, Allah kemudian menciptakan surga, dan di surga, ada makhluk yang sudah berhasil mencapainya, bernama Azazil. Azazil sudah berzikir belasan ribu tahun, dalam riwayat Imam Tobari dikatakan, 18.000 tahun dia berzikir, mulai dari bumi, sampai tujuh langit, bahkan dia menembus semua surga. Tapi sayang, dia tidak pernah bersalawat kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia terhijab, tidak dapat memandang arasnya. Sedangkan Nabi Adam, Allah izinkan, Allah izinkan matanya memandang, karena dia diajarkan semua nama. Dan nama yang paling mulia setelah nama Allah, adalah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu'l Hassan Shahzili, ditanya oleh para muridnya, Ya Sayyidi alimna al-ismal-azam, Ya Sayyidi wahai Tuhan guruku, ajarkan aku nama-nama yang agung, yang jika aku berdoa dengan ya Allah, pasti kabulkan. Apa jawaban beliau? Nama Allah yang agung itu, asma awliya'ah, wa ahibba'ah, nama-nama kekasihnya, nabi-nabinya, wali-walinya. Maka, tidaklah heran jika Nabi Adam bertawassul, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau belum lahir secara fisik. Muhammad bin Abdullah belum lahir, tapi Ahmad Nabiullah telah Allah ciptakan. Berdasarkan itulah, kita sadar, bahwa alam arwah muqaddamun ala alamil ajisad, alam ruh, lebih dahulu daripada alam jasad. Maka siapa yang dulu memandang kepada beliau dan ta'jub, Allah lahirkan ruhnya menjadi para habaib. Siapa yang memandang ruhnya, dan ingin bertanya siapa dia, Allah akan lahirkan dia, menjadi ulamak pewaris baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tidak ada Habib yang ingat. Dulu Habib memandang Nabi di alam sana. Saya juga tidak ingat. Dulu Pak Kia ingat. Semua kita pernah memandang Rasulullah di alam sana. Ada yang ingat. Tidak ada satu pun yang ingat. Karena otak ini seumur dengan tubuh ini. Jika mengingat dengan otak, dia hanya mampu mengingat kita umur kita lima tahun. Tujuh tahun. Mungkin lima tahun sudah banyak yang lupa. Lima tahun dulu Pak Kiai ngapain Pak Kiai? Main pasir guling-guling. Masih ingat? Benar Pak Kiai? Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Abu Darda Abu Zar. Dan sahabat-sahabat yang lain bertanya. Rasulullah, bagaimana awal engkau sadar engkau seorang Nabi? Apa jawaban beliau? Ketika aku masih kecil bermain dengan anak lima. Tiba-tiba kami ingat kami belum bawa bekal. Kami belum membawa bekal. Maka saudara susuku pulang mengambil bekal. Ketika dia balik, dia kaget sesuatu. Rasulullah sedang digendong oleh seorang mahluk putih bersayap. Yang satu lagi membelah dadanya. Membedah dadanya. Sampai ke bagian perutnya. Dikeluarkan jantungnya. Ada dua noda hitam. Dikeluarkan, dibersihkan. Dan diisi dengan air. Ma'u zam zam. Ma'ul hikmah wal iman. Ada yang begitu dulu? Gak ada ya? Beneran. Tapi Imam Abdullah Ghani Anubul Si mengatakan, Ini juga terjadi daripada sebagian para awliya. Cuma bentuknya. Barangkali mimpi. Barangkali mimpi. Mungkin saja ada yang zahir. Kenapa Nabi Muhammad tidak rusak tubuhnya? Karena yang membedahnya adalah dokter langit. Dia kecepatannya seperti cahaya. Sehingga tidak menyakiti sakit cahaya. Yaitu baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kalau kami ini dibuka kolbunya. Saya gak tahu berapa juta, berapa ribu titik hitam di kolbu saya. Maka sebenarnya kami, kami ini. Tidak pantas membicarakan kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w. Kalau bukanlah karena guru-guru yang mengijazahkan, yang mengajarkan. Tentu kita ini tidak berhak membicarakan siapa beliau. Maka kami katakan, Barakallahu ankum. Semoga Allah berakahi kalian, Wahai para guru, para masyaih. Para habaib, para zuriat. Para ulama' yang mengajarkan kami cinta kepada baginda. Nabi Muhammad s.a.w. Lalu, Nabi s.a.w. Setelah beliau dibedah dadanya, Beliau kemudian menjadi seorang yang tidak pernah lagi benci kepada siapapun. Disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim, Imam Al-Bayhaqi dan imam-imam yang lain. Semenjak dibersihkan dada Nabi, Beliau tidak sempat membenci orang. Justru beliau lah yang dibenci. Saya mau bertanya kepada semua yang hadir, Mau mewarisi kolbu Rasulullah atau tidak? Maka malam ini niatkan, Ya Allah, Cabutlah sejak detik ini malam ini kebencian dari dalam kolbuku. Maka tidurlah tanpa ada kebencian. Inilah wiridan salah satu ahli surga, Wirid tanpa membaca. Yang dulu Sayyidina Abdullah ibn Omar r.a. Membuntutinya hari. Ternyata wiridnya tidaklah berjilid-jilid, Tidaklah berjuz-juz. Wiridnya cuma satu. Sebelum dia tidur, Dia membuang semua kebencian. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Jaddul Hasanain, Imam-imam tariqah, Imam-imam mazhab, Semuanya bersanat kepada beliau. Sayyidina Ali karamallah wajah. Cuma sayang hari ini, Kita kalau disebut nama Sayyidina Ali, Disebut Syiah Rafidah. Ya salam. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, Apakah engkau tidak rida? Seperti Musa dan Harun, Aku Musanya engkau Harunnya. Adakah hubungan yang lebih dekat daripada itu? Ini semua hadisnya sahih. Siapa yang mencintaimu, Maka dia beriman. Yang memurkaimu, Membencimu, Dia munafik. Jangan terjebak. Ini hadis sahih. Banyak paham tidak sahih. Adapun perang antar sahabat, Itu bukan karena kebencian, Tapi karena mereka juga manusia biasa, Dan korban hoax. Jadi hoax itu, Para ulama, Para sahabat dari dulu. Inilah penyebab kebencian semenjak zaman sahabat. Perang Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali, Dua-duanya ahli surga. Yang pertama Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah wafat di badannya. Yang kedua Sayyidina Ali, Suami daripada putri tersayang Rasulullah SAW, Yang mana ilmu Rasulullah, Pintunya adalah Sayyidina Ali. Maka saya memandang hari ini, Siapapun ulama, Jika berbeda politik, Seperti bedanya Aisyah, Dengan Ali, Kita tetap berhusnuzon kepada mereka. Sepakat? Kalau ada habaib, Kita beda politik, Husnuzon. Sepakat? Tidak boleh benci salah satunya. Sepakat? Siapa yang membenci salah satunya, Mereka telah membenci para ulama dan zuriat Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, Man abgadaka fahuwa munafik, Yang membenci mu, Wahai Ali, Termasuk keturunannya tentunya. Maka dia munafik. Hati-hati, Ini sudah akhir 2022. Sebentar lagi, 2023. Yang dialami Sayyidina Ali, Akan terjadi lagi hari ini. Perpecahan politik dibawa ke iman. Nanti beda politik, Beda iman. Ada yang mau dibodohi begitu? Ada yang mau dibodohi begitu? Alhamdulillah. Sayyidina Ali, Diprovokasi oleh orang-orang sekitarnya. Tapi beliau ini babul ilm. Beliau ini bab pintu Rasulullah SAW. Apa kata orang ini dalam hadis yang hasan? Ya amirul mu'minin, Wahai pemimpin kami. Il'an ahlas syam. Laknatlah, kutuklah, Penduduk-penduduk syam. Maksudnya mu'awiyah lawan politiknya, Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? La, tidak. Inni sami'atu Rasulullah SAW ya'kul. Aku mendengar baginda mengatakan, La tal'anu ahlas syam. Jangan pernah melaknan orang-orang yang di syam. Fa'inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali abdal. Siapakah wali abdal? Itulah orang yang tadi tidur, Tidak menyimpan kebencian. Disebutkan dan ditanya, Oleh orang-orang saat itu kepada Rasulullah, Bagaimana cara mereka jadi abdal? Nabi mengatakan, Bukan bi kasratis sholah walasyam. Bukan dengan banyaknya ritual-ritual zahir. Solatnya tidak banyak. Puasanya tidak banyak. Tetapi bisalamati sudurihim. Dadanya selamat. Inilah wirid. Tujuan semua wirid. Tujuan semua hizib. Tujuan semua istighasah adalah salamatus sadar. Bersihnya kolbu dari kebencian. Semoga para ulama kita menjadi agen-agen kasih sayang Allah SWT. Habib kita mewarisi cinta kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wa sallam. Sedina Ali rela mundur dan menyerahkan kemimpinan kepada Sedina Mu'awiyah. Akhirnya orang-orang yang tadinya cinta kepada beliau, Tapi cintanya bersyarat, Mereka keluar dari barisan Sedina Ali. Dan keluar itu bahasa Arabnya, Kharij. Kharaja. Mereka kemudian disebut Kharij. Maka hati-hati, saya tidak mau mengguripan guru disini. Para masyaih, para habaib disini. Cuma ingin mekan diri saya sendiri dan kita semua. Hati-hati dengan orang yang seneng sama kita. Belum tentu dia seneng, tasdik. Siapa tahu dia senengnya masih dengan hawanya. Karena ada kepentingan yang sama. Jika kepentingan politiknya, mazhabnya, alirannya berbeda dengan kita nanti. Dia akan membenci. Seperti membencinya. Kepada Sedina Ali. Karamallah wa jahat. Ini akan terjadi. Dan akan selalu terjadi. Saudara-saudaraku yang mekan Allah. Bagian akhir yang Mosa sampaikan. Nabi mengatakan, Aku telah lebih dahulu menunggu kalian nanti di telagaku Al-Kawthar. Lalu beliau mengatakan, Aku merindui saudaraku, ikhwan-ikhwanku. Lalu para sahabat bertanya, Hadis Imam Nasa'i dan hadisnya sahih. Wahai Baginda. Bukankah kami saudaramu, ikhwanmu? Apa jawaban beliau? Antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Sedangkan ikhwanku yang muncul di akhir zaman. InsyaAllah inilah zamannya. Apa kata Nabi? Mereka percaya kepadaku. Meskipun tidak pernah melihatku, Tidak pernah bermimpi kepadaku. Ini jika para masyai habaib ini, Mereka jujur, Pun tidak semua bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Benar Pak Kiyai? Tidak semuanya mimpi ketemu Rasulullah. Syukur-syukur ketemu. Sedangkan murid Abu Lelayyad Shazili, Ini baru muridnya. Namanya Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Guru Ibn Atta'ilah sekandari. Ibn Atta'ilah pengarang hikam. Punya guru. Apa kata beliau? Ini yang orang-orang sulit percaya hari ini. Saya percaya. Hakkul yakin. Apa kata beliau? Seandainya. Law hujib a'anni Rasulullah SAW. Walau lahzah. Seandainya sesaat saja aku tidak pandang Rasulullah. Terhijab Rasulullah dariku. La'asbahtu kafiron. Tentu aku menjadi kafir. Ada yang makomnya sebegitu? Ada yang makomnya sebegitu? Tidak ada. Tidak usah salahkan siapa. Mungkin mohon maaf. Kita sama-sama hadir hari ini. Tapi kita masih merasa lebih tinggi dari orang yang di samping. Bagaimana Rasulullah akan menjenguk? Mungkin kita salawat. Tapi salawatnya masih ada iming-imingnya. Salawatnya bukan karena cinta. Salawatnya masih karena ingin bayar hutang. Salawatnya masih karena ingin anaknya lolos ujian. Salawatnya karena ingin naik pangkat. Salawatnya karena jomblo ingin melet. Salawat baru bid'ah. Salawat mahabbah. Jangan diamalin ya. Yang jomblo ya. Itu tidak ada ijazahnya itu. Salawat baru bid'ah. Salawat baru bid'ah. Salawat baru bid'ah. Ya Allah. Berilah salawat kepada Nabi Muhammad. Salawat yang membuat. Para lawan jenis cinta kepadaku. Ini kan gawat. Boleh gak salawat begitu? Boleh. Tapi itu level satu. Ya masa dari dulu sampai sekarang begitu aja levelnya. Allah SWT yang membuat hutang kami terbayar. Emang kalau gak ada hutang, ente gak salawat sama Nabi. Nanti kalau salawat sudah diberkahi oleh Allah, hutang terbayar, syafaat tidak didapat. Ini ingat nih Rasulullah ngomong dalam hadis yang sahib Bukhari, Muslim dan lainnya. Inni khabba'atu da'awati. Aku menyimpan doa-doa mustajabku. Menyimpan. Untuk apa? Untuk kita. Jangan salah pakai. Nabi sengaja doa-doanya gak dipakai ketika datang ke ta'if. Seandainya Rasulullah mengatakan, Ya Rabb, hancurkan ta'if. Hancur ta'if. Tapi Rasulullah simpan. Ini baru disakiti sedikit, langsung salawat. Allah ma salli ala sayyidina Muhammad salatan. Tuhliku biha al-a'da. Gak sabaran. Ya Allah, sampai ke salat ke Nabi Muhammad. Salawat yang bisa menghancurkan musuh. Ya salam. Nabi dulu gak pernah begitu ngajarin. Orang yang salawat begini, syafaat uzmanya Nabi dia tidak dapat. Cuma dapat syafaat yang sukro-sukro-sukro-sukro. Yang dapat uzmah hanya orang-orang yang mewarisi akhlak beliau. Maka saya mengimbau malam ini, Silakan bersolawat. Mau lagi susah. Bedakan niat dengan manfaat. Solawat bermanfaat untuk terbayar hutang. Benar, tapi niatnya bukan itu. Solawat bermanfaat untuk menyembuhkan sakit. Benar. Tapi bukan itu tujuannya. Itu namanya benefit. Atau fawaid. Fawaid bukanlah hadaf. Bukanlah sesuatu yang disebut al-maksud. Maksud kita adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka saya mengajak malam ini, Ayo naik kelas. Dari kelas solawat-solawat materi kepada solawat ruhani. Kalau ada sakit, solawat. Sembuh gak sembuh tetap solawat. Lain cerita dengan istri-istri Nabi. Sahabat Nabi. Ada lagi sahabat namanya Khalid Nudul Walid. Masih ingat? Khalid. Siapa beliau? General berbintang? Empat. Tidak mau perang kecuali rambut Rasulullah ada di helmnya. Serbannya. Kolansuahnya. Mushrik gak? Sekarang yang mau cium-cium ini disuruh musrik nih. Sama kelompok sana. Iya benar. Iya. Hei musrik. Selamat jadi musrik ya. Dia gak tahu bab cinta. Kalau itu musrik, maka sahabat Nabi berapa ratus mereka yang mengamalkan ini dan mereka musrik. Berarti Khalid Nudul Walid musrik? Kalau begitu, dia pembenci sahabat. Orang ini disebut dalam ilmu akidah, nasibi. Nasibi lawan dari Rafidi. Rafidi pembenci ahlul baik. Nasibi pembenci sahabat Rasulullah. Itu sama hukumnya. Ahli bid'ah dua-duanya. Ahli sunnah kita cinta mereka dua-duanya. Ummu Salamah, Aisyah r.a. Dua mereka ini istri Rasulullah. Menyimpan rambut Nabi. Bedanya, Serina Khalid dapat rambut Nabi pas umroh, pas haji. Jadi Nabi tahalul dibagi-bagi. Nabi ini mengajar kamu musrikannya. Nabi tahalul, Nabi bagi-bagi. Bagi-bagi. Berarti beliau betul sudah mempersiapkan rambut-rambut ini untuk ikhwannya akhir zaman. Itulah rambut ini sekarang. Ini rambut yang dibagi-bagi dulu ini. Yang dibagi kayak sedena anas. Ini dia semuanya. Yang di istri Rasulullah semuanya masuk ke kafan mereka. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Ummu Salamah. Ketika beliau berdua sakit. Sakit ini bukan sakit fisik. Ini sakit rindu. Nah, ini hati-hati yang jomblo kalau rindu. Atau ada kia yang sudah ditinggal sang kekasih? Benar, Pak Giyai? Waduh, ini kalau rindu kayaknya tambah ompong nih. Nyimpen rambut harim gak nih, Pak Giyai? Dicelup aja, Pak Giyai. Itu Sayyidatuna Aisyah. Rindu Rasulullah sakit. Maka diceluplah rambut Rasulullah. Dan beliau bersolawat. Wah, kalau selawat sang istri kan beda sama kita ya. Bersolawat, itu air kemudian diminum. Mushrik gak? Mushrik gak nih? Beneran. Ini kata mereka musrik. Tabaruk katanya musrik. Imamnya namanya Albani. Albani nulis. Dan dia katakan di kitab Tawasul. Dan di kitab-kitab yang lain. Atabaruk syirk. Tabaruk itu syirk. Tawasul syirk. Dan dia mengatakan ini dari masa ke masa umat Islam bertawasul. Padahal ini syirik. Bukan syirik Kofi. Bukan syirik Asghar. Dia mengatakan ini syirk. Syirk Akbar. Syirik besar. Maka hati-hati. Hati-hati. Negara di Bangladesh, di India, di Pakistan, di Mesir. Itu majelis maulid dibom oleh kelompok yang mengatakan itu syirik. Dan saya bersyukur. Kok rambut-rambut Nabi sekarang muncul di depan kita. Termasuk sorban beliau. Masya Allah. Ini tanda. Dulu ada orang tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi dengar. Kalau ada Nabi, itu mereka beli dengan sekian ribu dinar dibeli. Bahkan ratusan ribu dinar mereka beli. Mereka simpen. Untuk karena mereka temacam keyakinan. Kalau bawa rambut orang soleh itu, orang suci itu, kita menang dalam perang. Padahal dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan, Bapak saudara semuanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwa di akhir zaman, mereka yang percaya kepadaku, meskipun tidak pernah menatapku. Mereka itulah yang disebut ikhwani. Mereka itulah yang disebut saudara-saudaraku. Namun ada satu hadis penutup yang mau saya sampaikan. Sebagai closing. Hadis yang sudah masyur, bahkan dibasukkan ke dalam syair-syair dan nasyid. Sering dibaca oleh para guru-guru kita, para abahi, para kiai. Tuba liman ro'ani. Wa aman Nabi. Tuba. Beruntung. Tapi Tuba itu syajaratun fil jannah. Kama kala syirina Abdullah ibn Abbas. Tuba. Itu adalah angin segar. Buah-buah segar. Rahmat Allah. Yang Allah turunkan berkat adanya satu pohon. Namanya pohon tuba. Satu pohon kecil di surga. Kita jalan seratus tahun baru bisa lewatin bayang-bayangnya. Jadi dia punya bayang-bayang di bawah. Seratus tahun perjalanan. Ini tuba lebih besar dari itu. Kata Nabi. Tuba liman ro'ani. Wa'ah. Beruntung yang melihat aku iman kepada aku. Lalu beliau ulang sampai tujuh kali. Bahkan dikatakan. Tuba liman ro'ani. Tuba liman ro'aman ro'ani. Man ro'aman ro'ani. Jika beliau mau. Beliau akan sebutkan sebanyak-banyaknya. Beruntung orang yang memandangku. Jika tidak memandang orang yang memandangku. Jika tidak memandang orang yang memandang. Memandang memandangku. Inilah yang disebut sanat. Dan sanat ini sekarang terbagi dua. Sebagaimana dulu juga terbagi dua. Imam Syuti mengatakan. Ro'aitun Nabiya s.a.w. Saba'ina marrah yaqzatan. Aku melihat Nabi. Tujuh puluh kali dalam keadaan jaga. Maka memandang Imam Syuti di zamannya. Itu mendapatkan keberkahan. Maka jika kita sudah tahu. Ada orang yang hidup. Rohaninya pernah bertemu Rasulullah di alam dunia ini. Baik dalam mimpi ataupun jaga. Temui dia. Ambil ilmunya. Minta doanya. Karena tuba halak. Keberkahan. Sajarah tuba. Pohon tuba. Pohon surgawi. Akan menghalir kepadamu. Semoga Allah s.w.t. Memberkahi negeri ini. Negeri kita Indonesia. Apapun bala bencananya. Semoga kita tetap bersatu. Bersatu dalam cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad s.w.t. Dan saya berdoa bercita-cita. Semoga nanti ada pemimpin negeri ini. Yang mengadakan maulid Nabi. Mula dari awal Robiul Awal sampai tanggal 12. Resmi. Amin. Al-Fatiha. Amin. Jika itu terjadi saudara-saudaraku. Maka siap-siap berarti benar pewaris Nur Nabi Muhammad. Kenerangnya dimulai dari negeri ini. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidina Muhammad. Salam atas engkau wahai baginda. Wahai ayah anda ruhani kami. Wahai Sayyidul Ambiya. Sayyidul Mursalin. Sayyidul Alamin. Wassalallah wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.